Intro Selamat datang kembali ke acara Good Golden Morning Motivation Yes, kali ini saya akan membahas mengenai sebuah perubahan, cara untuk berubah Cara berubah banyak orang yang mempunyai berbagai cara untuk mencapai sebuah perubahan Banyak orang yang dari dulu hidupnya biasa-biasa saja, pengen hidup menjadi jauh lebih baik Saya terus terang tertarik ketika orang pengen banget menjadi orang sukses Banyak orang yang diskusi dengan saya, coaching dengan saya, mereka bilang pengen hidupnya berubah Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya apa dan bagaimana caranya untuk berubah Saya akan menyajikan kepada Anda semua disini, kepada para sahabat ekselen, bagaimana cara untuk rumus berubah Rumusnya hanya simple sekali untuk formula perubahan Rumusnya adalah D dikali V ditambah F lebih besar daripada R Wah, walaupun ada rumusnya matematik jangan ingat masa lalu ya Masa lalu dibiarkan saja ya Nah, rumusnya simple D kali V tambah F lebih besar daripada R Nah, D itu apa? D adalah dissatisfaction Ya, D adalah dissatisfaction atau yang bisa dikatakan rasa kekecewaan, rasa tidak puas terhadap diri sendiri Atau mungkin kalau bahasa saya, saya katakan bisa saja orang itu merupakan sebuah kemarahan dalam diri Yang merasa bahwa hidup ini kok kayaknya, hidup saya kok begini-begini saja, kok hidup saya tidak ada perubahan, kayaknya gak enak banget hidup saya Dan ini rumus yang pertama, dissatisfaction Yang kedua adalah V V adalah vision Atau sebuah impian Ya, orang harus mempunyai sebuah impian, kalau dia tidak mempunyai impian, dia tidak tahu dia mau melangkah kemana Seperti sebuah kapal laut ketika berlayar, kapal laut harus mempunyai tujuan dia mau kemana Kalau enggak, kapal laut tersebut akan terombang-ambing di lautan, bisa saja kena umbak besar, bisa saja kena angin ribut dan sebagainya Tetapi paling enggak at least, dia tahu dia mau menuju kemana, dia mau mencapai kemana Ini adalah impian, vision Yang berikutnya adalah F F adalah first step atau langkah pertama atau action kalau kita bahas Langkah pertama atau action Orang boleh punya rasa kecewaan pada diri, orang tidak punya perasaan tidak puas terhadap diri Tetapi kalau orang itu juga punya tidak puas, dia juga punya impian Tetapi bisa saja, dia merasa bahwa dia pikir tidak perlu melangkah, dia pikir dia bisa sukses Tidak bisa teman-teman Kalau orang mau sukses, dia harus ada melangkah Bagaimana cara melangkahnya dan cara mencapai tujuan Dan yang berikutnya, yang paling terakhir adalah, paling penting adalah R R adalah resistant Resistant atau bahasa Indonesia bisa kata rasa keengganan Rasa enggan, rasa malas dan sebagainya Jadi kita pakai dissatisfaction, vision, first step dan resistant Nah, kalau kita berbicara mengenai mental block Mungkin anda sudah tahu bahwa saya sering membahas tentang mental block Mental block adalah sebuah hambatan mental yang membuat kita tidak bisa mencapai tujuan kita Hambatan mental itu adalah sebenarnya resistant Resistant adalah hambatan mental kita Rasa malas, menunda-dunda, kita mau melakukan sesuatu Nah, ini adalah resistant Bagaimana dengan kehidupan kita? Sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak untuk dalam sebuah bisnis Itu juga sama Kita mempunyai rasa-rasa malas untuk melakukan sesuatu Banyak orang yang mengatakan Bisa gak sih pak, saya tetap hidup nyaman Tetapi saya bisa banyak duit atau banyak income Saya bilang gak bisa Gak mungkin ada dua rumus yang mengatakan dua rumus yang berbeda Yang namanya nyaman udah pasti gak punya uang Begitu juga ya Kalau mau-mau punya banyak uang berarti mau gak mau harus melakukan sebuah kekerjaan atau sebuah kegiatan Sukses harus membayar harga Anda gak bisa sukses tanpa membayar harga Nah, disini yang paling menarik yang dibahas Ketika kita berbicara mengenai dissatisfaction Kita berbicara mengenai dissatisfaction dulu Dissatisfaction, orang yang kecewa sama hidupnya Dia marah sama hidupnya, dia ngerasa hidup ini gak adil, saya dari keluarga susah, saya pengen hidup yang lebih baik dan sebagainya Tetapi kalau orang ini terlalu terkontaminasi dengan dissatisfaction terus-menerus Dan tidak ada vision, tidak ada versep, dan tidak ada resistance Tidak diperbaiki maksud saya Maka orang ini akan menjadi orang yang tukang geluh terus-menerus Mengeluh itu baik Bisa baik, bisa buruk Tergantung bagaimana penggunaannya So, ketika dissatisfaction tidak diimbangi oleh impian Maka orang itu menjadi tukang geluh terus-menerus Yang kerjanya cuma nyalain keadaan, nyalain kondisi, dia ngerasa hidupnya gak baik, bahkan mungkin bisa menyalahkan Tuhan dan sebagainya Tetapi berbeda ketika orang itu mempunyai impian Yes, sekarang hidup saya gak baik Yes, mungkin hidup saya sekarang hari ini, income saya belum besar Yes, mungkin saya ada keluarga miskin atau apapun Tetapi, saya punya impian, saya mau mencapai mana Dengan impian ini, anda bisa tahu anda mau melangkah ke mana Seperti contoh tadi, kebetulan sebelum saya datang hadir disini Saya ketemu dengan satu orang, saya ngobrol dengan satu orang Ketika kita ngobrol, saya ngobrol dengan orang tersebut Orang itu sebenarnya pintar banget ngobrol Pintar banget berkata-kata, tutur kata, cara berpakaian, cara penampainya Cukup bagus Tetapi, dia bertanya Pak, kenapa saya belum sukses? Dia cuma bilang kepada saya Dia pikir, karena pendidikan dia adalah SMK Atau SMIP, tepatnya SMIP gitu ya Dia mengatakan, mungkin karena pendidikan saya kurang Kenapa? Setiap saya melamar pekerjaan Karena saya SMIP, orang gak mau terima saya Orang berpikiran bahwa Kalau saya pendidikan kurang, maka orang-orang tidak mau terima saya Dan juga berharap dia mau jadi manajer Saya cuma bilang balik lagi Ketika saya berbicara dengan dia sebenarnya orang pintar Saya mengatakan, kenapa dia belum maju Kalau kita lihat dari rumus ini Sebenarnya orang itu punya resistan yang sangat besar Dia menganggap orang yang kurang pendidikan Adalah orang yang tidak akan sukses Sebenarnya kita gak usah berpikir jauh-jauh itu Kayak gitu teman-teman Mungkin kalau kita ingat pelajaran Atau ingat pengalaman kita di masa lalu Mungkin banyak orang yang pendidikannya SMA bisa sukses Setuju gak? Saya sudah pernah bertemu dengan orang yang cuma pendidikan SMA Dia menjadi salah satu presiden direktur dari salah satu grup Saya sudah pernah ketemu Tinggal pertanyaannya adalah Kita mau menyalahkan keadaan terus menerus? Atau mau jadi hidup lebih baik? Ini masalah attitude yang kita mau Apa yang kita mau, apa yang kita mau Apa yang kita mau berubah dalam hidup Setuju gak teman-teman? Ya, gambaran ini deh para sahabat Jadi ketika orang tersebut mempunyai resistan yang sangat besar Maka dia akan sulit untuk maju Apa yang harus dilakukan supaya dia berubah untuk maju? Disatisfaction, orang itu harus merasa tidak puas Kalau orang sudah cukup, sudah baik-baik saja Apakah dia akan bisa sukses? Gak akan Karena dia ketika disini angkanya dia sudah tidak mau menjadi apapun Orang itu akan tetap stay di angka ini dan tidak akan berubah Bagaimana dengan orang yang punya impian? Ada gak teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita Dia orang yang tukang mimpi, dia punya impian Pengen mencapai ini dan mencapai itu Dan ternyata dia tidak pernah mencapai apapun Pernah ada yang kayak gitu? Itu adalah tukang mimpi Orang yang suka mimpi tapi gak pernah melakukan apapun Banyak orang yang seperti itu Balik lagi itu adalah visionnya Ketika anda ditanya Anda mau jadi siapa dan apa Kalau anda bisa mengatakan dengan jelas Itulah impianmu Saya bilang, saya mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan Hidup itu adalah pilihan Anda bisa memilih apapun yang anda mau Jika anda yang memutuskan Sama aja seperti saya ambil contoh Saya ambil contoh simpelnya begini Film-film setan, film-film hantu Dan itu kan film yang paling sering kita yang tonton, betul ya? Dalam film-film tersebut Banyak orang yang percaya Tentang hantu Tentang setan Saya cuma mengatakan Itu tinggal keputusan Keputusan mana yang anda mau ambil Kalau saya secara pribadi Lebih memilih Untuk tidak mempercaya itu Kenapa? Dengan memilih itu Itu jauh lebih baik Karena ketika saya memilih Saya jadi lebih tahu Apa yang mau saya jalani Begitu juga Sebuah kesuksesan Nah tinggal pertanyaannya Balik lagi kepada anda Anda mau memilih yang mana? Mau pilih hidup yang biasa? Atau mau pilih hidup yang luar biasa? Itu kembali kepada anda Apa yang anda ingin cari? Apa yang anda ingin capai? Itu tergantung anda Oke para sahabat Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya Bersama saya Antonis Arief Di acara Good Golden Morning Motivation Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Kita mengajarkan sesuatu yang hal Kalau ketika kita mau mencapai impian, kejarlah pasti dapat Nah, ini adalah soal pilihan Begitu juga ketika Anda memilih mau menggunakan rumus ini dalam kehidupan Ketika Anda tidak puas pada hidup Anda, Anda punya impian Ketidakpuasan saya, yang pertama saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana Bukan keluarga kaya, keluarga sederhana Dan kemudian keluarga saya, ayah saya meninggal karena penyakit cancer Dan rumah saya disitu oleh bank Dan ketika itu kondisi kami sangat jatuh, hancur habis-habis beratangan Dari saat itu saya cuma punya pilihan satu hal Saya cuma berpikir, apakah ketidakpuasan saya? Ketidakpuasan saya adalah, saya sudah capek hidup menjadi orang susah Saya capek di mana-mana, saya kadang-kadang terpaksa harus pinjam uang Atau orang tua saya harus pinjam uang, atau mencari uang dan sebagainya Saya sudah lelah dan seperti itu Saya sudah lelah dihina sama orang, bahwa saya hidupnya susah dan sebagainya Saya sudah capek dengan kondisi itu Kemudian yang ketiga, saya sudah capek dalam kondisi setiap hari Saya mungkin merasa perlu bersesak-sesakan pagi-pagi Mesti naik kendaraan umum dan sebagainya Saya tidak nyaman dengan kondisi itu Saya sudah capek dengan rumah kontrakan yang tiap hari saya mesti kelilingi mana-mana dan sebagainya Saya sudah lelah melihat anak saya atau istri saya Yang kekurangan dan sebagainya, saya sudah begitu lelah Saya sudah lelah melihat orang tua saya Saya sudah capek dan kecewa ketika orang tua saya sakit dan masuk rumah sakit Dan saya hampir tidak mampu membiayai orang tua saya masuk rumah sakit Tidak mampu untuk mengeluarkan orderan-orderan rumah sakit Dan halal ini banyak hal kekecewaan dalam hidup saya Ditambah lagi, saya mengatakan mata saya buta sebelah kanan Saya berpikir, jangan-jangan saya tidak akan diterima kerja Saya tidak akan diterima di mana-mana Saya lelah dalam kondisi seperti itu Kalau saya mau tetap seperti ini, saya tidak bisa Dulu mungkin orang tua saya bukan berpikir, mau mengatakan bahwa Wah, si coach Arif ini, si Arif ini tiap hari kerjanya ngeluh saja Dan ternyata setelah saya melihat rumus ini Maka saya akan paham, oh ini tuh maksudnya Karena saya cuma nanya sebatas D dan tidak pernah ada V Kemudian saya berpikir, saya harus punya perendangan yang berbeda Saya harus punya V, V-nya apa? V-nya apa? Yang saya mulai berpikiran, saya pengen pada umur berapa Saya menjadi posisi apa? Menjadi apa? Impiannya menjadi apa? Setelah punya janji impian apa? Pengen mengajak pasangan saya ke luar negeri Saya pengen kemana-mana bersama pasangan saya Berikutnya apa lagi? Saya pengen punya sebuah rumah Saya pengen punya sebuah apartemen Dan saya pengen punya macam-macam Dan saya pengen punya bisnis Saya pengen macam-macam dan sebagainya Ini impian Selain itu kalau sekarang ditanya Apa impian saya? Impian saya simple sekali Impian saya adalah membuat orang di Indonesia Banyak orang di Indonesia Bukan banyak, bahkan jutaan orang di Indonesia Menjadi kaya dan sukses Itu impian saya berikutnya Ini adalah rasa ketidakpuasan saya Sebenarnya apa sih untungnya buat saya Ketika saya berhasil membuat orang lain jadi sukses? Cuma simple things buat saya Saya pernah hidup susah dan saya gak mau orang lain hidup susah juga sama Saya mau mereka semua bangkit Mereka bisa membagi orang lain Menurut saya Saya mengatakan ketika anda punya impian Anda punya impian dan mencapai sesuatu Kita tidak boleh egois sama diri kita Setuju gak? Kita mesti berbagi kepada orang lain Gak boleh nih kaya sendiri gak boleh Kita mesti berbagi kepada orang lain Karena kita tahu Bahwa orang di dunia Di Indonesia Nggak usah ngomong dunia lah Kita ngomong di Indonesia Di Jakarta Atau di beberapa kota lainnya Masih banyak orang yang perlu kita tolong Setuju gak? Ini rumus yang dipakai D dan V Setelah itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan Cuma D dan V doang bisa mencapai impian Bisa sukses? Nggak Nggak bisa Saya harus tahu F-nya apa Saya mulai berpikir F-nya apa Waduh Kalau saya mau mencapai impian Dari kondisi saya tersebut Dan mau mencapai impian Artinya saya harus menyiapkan strategi dan skill apa Untuk menutupi kekurangan saya tersebut Dari kalimat tersebut saya berpikir Menarik Skill Strategi Berarti saya harus cari tahu Bagaimana caranya Supaya impian ini tercapai Yang saya lakukan yang pertama adalah saya lakukan apa? Saya banyak belajar Saya banyak baca buku Buku tersebut saya terjemahkan Dan saya jalan Bagaimana ketika itu saya mengikuti Di sebuah seminar Training-training Walaupun kondisinya nggak punya uang Saya paksakan diri saya untuk belajar dan sebagainya Dan itulah pelan-pelan merubah diri saya Skill Bisa Anda dapatkan Tetapi strategi nggak bisa Strategi adalah Pengalaman orang Yang diceritakan kepada kita Bagaimana caranya untuk mencapai impian Dan itu nggak bisa didapat dengan mudah Apa yang harus saya lakukan? Saya beranikan diri ketemu dengan orang-orang hebat Saya beranikan diri ketemu dengan orang sukses Saya ajak janjian, ajak ngopi dan sebagainya Ketika saya ajak mereka Dan ternyata mereka membuka semua rahasia-rahasia kesuksesan Sebenarnya Kadang-kadang kita ada ketakutan dulu Ih orang-orang hebat kayak begini Jangan-jangan sibuk Betul memang mereka sibuk Tapi bukan berarti mereka tidak mau berbagi Bukan berarti mereka tidak akan menceritakan sesuatu Selama niat kita baik Selama niat kita tulus Maka dia akan bantu Karena pada dasarnya Orang-orang yang seperti itu Orang-orang hebat Pasti pengen menciptakan orang-orang hebat juga Betul nggak? Orang hebat tidak akan pernah menjadi apa-apa Kalau dia belum menciptakan orang hebat Nah disini lah Saya pelan-pelan melihat strategi-strateginya Dan saya terapkan Ketika saya terapkan Kedipan mulai berubah Dan mengatasi tentang mental block Nah Sekarang kalau kita misalkan Kita bicara sedikit mengenai angka Saya coba bicara mengenai angka ya Saya hapus ini dulu Saya bicara mengenai angka Kita buat dalam bentuk seperti matematika Kita buat seperti matematika Anggaplah Resisten tersebut Angkanya adalah 100 Ya Resisten adalah 100 Kemudian coba anda cek Ternyata Ketidakpuasan terhadap hidup anda Anda cuma biasa-biasa saja Tidak luar biasa Angkanya misalkan cuma 1 Bahkan anda cenderung mengatakan Saya sudah cukup kok Dengan apa yang saya punya hari ini Saya nggak perlu apa-apa lagi Saya sudah cukup Angkanya 1 Kemudian Anda juga nggak punya impian Nggak punya impian Dia bilang Udah lah pak Saya tinggal menjalani kehidupan saja Biarkan air mengalir Betul nggak Ada yang ngomong seperti itu Saya cuma bilang Mengikuti air mengalir adalah ikan mati Bukan ikan hidup Ikan hidup melawan air Nggak pernah melawan hidup air Jadi kalau mama impian Impiannya cuma biasa saja Apa yang terjadi Angkanya juga 1 1 Dikali 1 Sama dengan Masih lebih besar atau lebih kecil daripada 100 Lebih kecil dari 100 So berarti bakal tercapai nggak impian? Nggak bakal Mau sampai kapanpun impian anda nggak bakal tercapai Berarti kalau dilihat dari rumus ini Apa yang harus anda lakukan? Maka yang harus dilakukan Rubah Kita harus merubah angkanya Berapa angka yang harus dilakukan? Berarti Kalau D-nya misalnya Anda tukang ngeluh Tidak puas sama hidup Ngeluh belum tentu jelek ya Kalau punya planning ya Angkanya 10 Anda marah sama kehidupan Wah nggak bisa nih Wah hidupnya besar banget Kemarahannya besar Tetapi Anda nggak punya impian Angkanya 1 Tapi Anda action Tambah 10 Berapa angkanya? 20 20 lebih besar lebih kecil Tercapai impian? Nggak bakal Tidak bakal Berarti apa yang harus dirubah? Visionnya 10 dikali 10 100 Ditambah 10 110 Lebih besar lebih kecil Lebih besar Maka hidup Pasti berubah Iya nggak? Coba Yang sebelum kita akan membahas di segmen berikutnya Seandainya angka ini kita perkecil Kira-kira kita jauh lebih-lebih sukses Bisa lebih sukses nggak? Kalau angkanya ini kita turunkan menjadi 20 Jadi 30 Bahkan bisa jadi 0 Bisa lebih cepat sukses nggak? Bisa lebih cepat sukses Betul nggak? Tergantung berapa besar angka konsanta penghitungannya Oke? So kita akan kembali lagi Di acara berikutnya Bersama saya Antonius Ari Aplausos Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati terima kasih 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 F terima kasih 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 saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih